Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Kita masih di seri dari turnamen St. Louis Rapid and Blitz 2020 Di hari keempat dini hari tadi kawan-kawan Turnamen ini memulai sesi blitznya Memainkan 9 putaran langsung Dan bagi penggemar Magnus Carlsen Dini hari tadi Magnus Carlsen kembali menemukan hari terbaiknya Dari 9 kali bermain Magnus Carlsen menang 6 kali Seri 1 kali dan kalah 2 kali Sehingga hingga sampai hari keempat ini Magnus Carlsen kembali merebut puncak klasmen Dan di video kali ini kawan-kawan Saya akan berikan kembali cuplikan permainan dari Magnus Carlsen Karena di turnamen ini kawan-kawan Magnus Carlsen lah yang menjadi bintang utamanya Oleh karena itu di turnamen ini Saya selalu memilih memberikan cuplikan permainan dari Magnus Carlsen Kali ini Magnus Carlsen berhadapan dengan Hikaru Nakamura Di putaran pertama sesi blitz ini Sedangkan di hari pertama dalam permainan rapid Magnus Carlsen berhasil menekuk Nakamura dengan kombinasi yang cantik Apakah kali ini Nakamura mampu membalas Carlsen di permainan blitz? Mari kita lihat permainan kedua pemain kawan-kawan Namun seperti biasa kawan-kawan Sedihkan dulu kopinya dan silakan diseruput Dan mari kita mulai langkah pertama dari Magnus Carlsen Memainkan peon C4 dengan pembukaan Inggris Dipales Nakamura dengan peon E5 Kuda C3 Kuda F6 Peon E3 Dan peon E5 Lanjut Nakamura Langsung menantang peon putih C4 Peon pukul peon oleh Magnus Carlsen dipukul balik dengan kuda Dan Magnus Carlsen melangkahkan menterinya ke H5 Mengincar peon pusat hitam E5 Di backup Nakamura dengan kuda C6 Gajah putih ke B5 mengempin kuda Dan Nakamura melanjutkan langkahnya kuda ke B4 Mengorbankan peonnya di E5 Untuk memberikan ancaman skak di langkah berikutnya ke petak C2 Magnus Carlsen memukul peon E5 skak Ditutup dengan gajah di E6 Dan Magnus Carlsen melangkahkan menterinya ke E2 Untuk mengontrol petak C2 Nakamura melanjutkan langkahnya dengan peon A6 Mengancam gajah Gajah mundur ke E2 Gajah hitam ke E7 Mempersiapkan rajanya untuk rokade pendek Dan peon A3 Lanjut Magnus Carlsen mengancam kuda Kuda pun mundur ke D5 Magnus Carlsen melanjutkan pengembangan kuda ke F3 Mempersiapkan juga rajanya untuk rokade Dan kedua pemain pun rokade pendek Untuk sementara sampai langkah ke-12 ini Magnus Carlsen unggul satu peon atas Nakamura Nakamura pun melanjutkan langkahnya dengan kuda ke A5 Bersiap bermanuver ke petak B3 di langkah-langkah berikutnya Diantisipasi oleh Carlsen kuda ke D4 Untuk mengontrol petak B3 Serta memberikan tekanan pada gajah hitam petak terang E6 Nakamura melanjutkan kuda pukul kuda Dipukul balik dengan peon D untuk membuka lajur pusat Nakamura melanjutkan gajah ke D5 mengancam menteri Menteri ke G4 Di sini Magnus Carlsen memberikan tekanan pada peon G7 Di langkah berikutnya Carlsen bersiap untuk mendorong peonnya ke petak E4 Untuk membuka diagonal petak gelap bagi gajah petak gelapnya Untuk ke petak H6 di langkah-langkah berikutnya Sekaligus di posisi seperti ini Putih bisa melanjutkan atau memainkan kuda ke petak F5 Di langkah-langkah berikutnya Untuk kembali memberi tekanan pada peon G7 Nakamura melanjutkan rencananya kuda ke B3 Untuk mengincar beteng sekaligus untuk menantang kuda putih Magnus Carlsen pukul kuda hitam Dipukul balik dengan gajah Dan peon E4 lanjut Magnus Carlsen Membuka diagonal petak gelap bagi gajahnya ke depan Nakamura melanjutkan langkahnya Gajah ke C5 Gajah putih ke G5 mengancam menteri Menteri ke D6 Untuk menjaga putih Memainkan gajah ke petak H6 Magnus Carlsen menggeser gajahnya ke F4 Kembali mengancam menteri Menteri ke E7 Menteri putih ke G3 Mengincar peon C7 Dan beteng ke D8 Oleh Nakamura mengorbankan peon C7 Apabila disini Magnus Carlsen Menerima pengorbanan hitam Dengan memukul peon di C7 Maka petak di D2 ini Sudah tidak ada yang mengontrol lagi Ini memberikan keuntungan bagi hitam Menempatkan betengnya di lajur kedua Oleh karena itu Magnus Carlsen tidak memutuskan untuk pukul peon C7 Memainkan peon E5 Untuk mengontrol petak F6 Yang kemudian di langkah berikutnya Gajah akan digeser ke petak G5 Dan akan ditaruh kembali ke petak F6 Nakamura pun meresponnya dengan Menteri ke E6 Peon H4 lanjut Magnus Carlsen Raja hitam ke H8 Menghindari satu lajur dari Menteri putih Dan peon H5 lanjut Magnus Carlsen Dibalas Nakamura dengan peon H6 Menghentikan langkah peon di lajur H Dan gajah ke G4 Mengancam Menteri Menteri ke C6 Kembali gajah ke F3 Mengancam Menteri kembali Ditutup dengan gajah Peteng ke D1 lanjut Carlsen Dan Nakamura memutuskan untuk gajah pukul gajah Dipukul balik dengan Menteri Dan Nakamura melanjutkan untuk bertukar Menteri Peon pukul Menteri Inilah maksud Nakamura Dengan bertukar Menteri Dia merusak struktur peon putih Sehingga walaupun dia kalah satu peon atas Magnus Carlsen Dengan bertumpuknya peon Magnus Carlsen di lajur F Saya kira permainan masih cukup berimbang Walaupun Magnus Carlsen unggul satu peon Dan di langkah ke-28 ini kan kawan Kita sudah memasuki permainan endgame di partai ini Kita lanjut langkah berikutnya oleh Nakamura memainkan peon C6 Raja putih ke G2 Peteng hitam ke E8 Gajah putih mundur ke G3 Raja hitam ke G8 Peon F4 lanjut Carlsen Dan gajah hitam ke E7 Carlsen melanjutkan dengan peon F5 Gajah hitam kembali ke C5 Raja ke F3 Peon A5 Raja putih kembali melangkah ke E4 Menempatkan rajanya di petak pusat Di posisi seperti ini Raja juga mencegah hitam Agar tidak memainkan peteng ke D5 Nakamura melanjutkan peon A4 Mencegah peon putih maju ke depan Dan peon F4 Lanjut Carlsen Gajah hitam ke E7 Gajah putih ke F2 Dan peon B5 Inilah langkah yang kurang akurat Kawan-kawan dari Nakamura Di permainan endgame ini Patut dipertimbangkan Hitam memainkan peon C5 Peon C5 ini untuk mencegah gajah Ke petak B6 Tapi sayangnya Nakamura lebih memilih Memainkan peon B5 Carlsen melanjutkan betengnya ke G1 Raja hitam bergeser ke F8 Menghindari satu lajur dengan beteng putih Dan gajah ke B6 Mengancam beteng Beteng ke B8 Berbalik mengancam gajah Gajah pun kembali mengancam beteng di C7 Beteng hitam ke B7 Kembali mengancam gajah Gajah ke D6 Menantang untuk bertukar gajah Di posisi seperti ini kawan-kawan Stockfish menyarankan hitam Memainkan beteng ke D7 Setelah gajah pukul gajah skak Beteng E8 pukul gajah Sehingga dalam variasi seperti ini Hitam masih bisa mengontrol lajur D Akan tetapi kembali disayangkan Di posisi seperti ini Nakamura memainkan peon C5 Jika gajah putih pukul peon C5 Gajah hitam akan kembali pukul gajah putih Magnus Carlsen lebih memilih Untuk bertukar gajah Dipukul balik oleh beteng B Sekarang lajur D dikontrol penuh oleh beteng putih Dan di langkah berikutnya ini Magnus Carlsen kembali membuat langkah yang cantik Dengan beteng pukul peon G7 Mengorbankan sementara betengnya Raja pukul beteng dan peon F6 skak Raja kembali ke F8 Peon pukul beteng Raja pukul peon Sekarang struktur peon putih kembali normal Dan Magnus Carlsen masih unggul Satu peon atas Nakamura Magnus Carlsen pun melanjutkan langkah betengnya ke D8 Mengincar peon C5 Di backup dengan beteng di C8 Peon F5 lanjut Carlsen Beteng ke C6 Peon F6 skak Raja ke E8 Dan beteng ke D6 Menantang beteng hitam Nakamura menolak pertukaran beteng Menggeser betengnya kembali ke C8 Dan Magnus Carlsen mengakhiri permainan dengan beteng ke B6 Mengincar peon B5 Di langkah ke 49 ini kawan-kawan Hikaru Nakamura memutuskan untuk menyerah Tidak mungkin lagi bagi Nakamura mengimbangi permainan Magnus Carlsen Setelah Magnus Carlsen unggul satu peon Dan di langkah berikutnya Magnus Carlsen kembali akan mendapatkan peon hitam Oleh karena itu Hikaru Nakamura menyerah di langkah ke 49 ini Dan itulah kawan-kawan Permainan dari Magnus Carlsen berhadapan dengan Hikaru Nakamura Di putaran pertama di sesi Blitz dini hari tadi Nakamura masih belum bisa membalas Magnus Carlsen di turnamen ini Dan sampai dini hari tadi kawan-kawan Sekali lagi inilah hasil kelas men sementara Puncak kelas men masih diduduki oleh Magnus Carlsen Dan saya ucapkan terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan video kali ini Sampai bertemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh